PENTAS Halo, selamat datang kembali di Indoreact Selamat datang kembali di Indoreact Semoga kalian tidak selalu serta diberikan di sekian berlimpah Amin dan berani Oke teman-teman semua Di video ini aku akan ajak kalian melihat video tentang 10 insiden memalukan yang terjadi di atas panggung live ya Ini artis-artis Malaysia Jadi bukan hanya artis-artis luar negeri Atau artis-artis K-pop yang sering mendapati insiden di atas panggung ya Artis-artis Malaysia pun ada Dan terkam dalam video ya Jadi inilah 10 insiden memalukan di atas pentas Atau di atas panggung dari selebriti Malaysia Yang sudah terekam kamera Yuk kita lihat yuk Halo semua tim DivaGorgeous Semoga anda semua berada dalam keadaan yang siat sejahtera Dan ciri selalu Ya ini video dari DivaGorgeous ya Apa perasaan korang kalau tengah buat persembahan live Ataupun di atas pentas Tiba-tiba jatuh lah, lebih lirik lah Atau terjadi sesuatu yang merupakan Tapi perkara yang di luar kawalan seperti ini Memang berlaku dalam dunia reality Jumlah tengok, beberapa insiden memalukan yang terjadi Kepada beberapa selebriti ini Ketika persembahan live Dan sebelum itu Kami perlukan bantuan anda Untuk search kami di Facebook Sebanyak artis Korea yang jatuh-jatuh Gitu kan ada mereka banyak nari-nari Banyak joget-joget Hello you all DivaGorgeous in the house Sebelum itu Jangan lupa untuk klik pada butang subscribe DivaGorgeous bro Apa yang menaik hari ini Sudah hampir 10 juta ya Siapa tak kenal akan penyanyi bersuara lantang ini Pemenang kepada rancangan reality Malaysian Idol musim pertama Jacqueline Victor Pernah jatuh tergolik dalam satu persembahan live Ketika namanya diumumkan oleh Misha Omar Untuk persembahan seterusnya Jacqueline berjalan masuk ke pentas Tapi tak tahu apa yang jadi Tiba-tiba jatuh tergolik Aduh Jatuh terakhir Jatuh terakhir Memang sangat menangkan Tapi Jacqueline memang profesional Tetap teruskan dengan persembahan Dan sebelum nyanyi Jacqueline minta kepada penonton Untuk Jangan ketawa Jatuh terakhir Jatuh terakhir Jatuh terakhir Jatuh terakhir Jatuh terakhir Oh Jatuh terakhir Itulah yang terjadi kepada penyanyi popular dengan Tretma angkat kening Zatuh terakhir Ketika persembahannya dalam semifinal jual lagu Zianah menyampaikan lagu runut bunyi kepada Maria Mariana Korban Cinta Dalam sedap-dup nyanyi Tiba-tiba Zianah tersalah lirik Yang sepatutnya rangkap seterusnya Belum habis lagi Rasanya waktu itu memang Zianah kecewa sangat Dan terus berpaling ke belakang Namun masih meneruskan nyanyiannya Oh the music music My favorite Tapi tak dapat masuk ke final Kai Bahar pegang mic terbalik Kalau Mas Idayu pegang mic macam ni Kau ingat Kai Bahar tak boleh challenge ke? Dalam satu persembahan live Kai ketika itu baru je nak feeling-feeling Untuk sampaikan lagu berhantunya lulu Tapi mungkin kerana terlalu feeling Kai tak perasan yang mic di tangannya dipegang secara kembali Nasib ada Nabil tolong cover live Hahaha Dia perlu ambil Kita lihat Ulang, ulang, ulang Kai Bahar tak boleh challenge ke? Dalam satu persembahan live Kai ketika itu baru je nak feeling-feeling Untuk sampaikan lagu berhantunya lulu Tapi mungkin berada terlalu feeling Kai tak perasan yang mic akan dipegang secara kembali Kok bisa ya dia? Nggak tahu itu mic yang kembali Nasib ada Nabil tolong cover line Hehehe 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 Emisur jatuh pentas Ouch Sakitnya you all Emisur perah jatuh pentas Itu je lah yang Divago just boleh bayangkan Dalam satu persembahan live Pelantun kepada lagu Isabella ini Sedang rancak berinteraksi dengan penonton Tapi mungkin tak perasan akan keadaan pentas ketika itu Tanpa sengaja Telah terjatuh ke bawah pentas Anas Wih Oh Sakit itu bro Namun nasib baik Abang dan Mesej tidak mengalami sebarang kecederaan serius Selepas kecederaan perkenaan Nasib baik you all Kai Misha Omar tersangkut Kain Misha Omar tersangkut Dalam satu persembahan live yang sama dengan Jacqueline Victor Tak tahulah apa yang agaknya masalah stage hari itu Sampai Jacqueline Victor pun boleh terjatuh Misha Omar juga melalui masalah yang sama Tapi bukanlah sampai terjatuh Cuma kainnya tersangkut Kainnya tersangkut Kainnya menyampaikan lagu runok bunyi pun tianak harum Sunda malam Berjudul pulangkan Tapi nasib lah Misha pandai cover Apabila menyedari kainnya tersangkut Misha duduk semula Dan menarik kainnya Lepas itu perform macam tak ada apa-apa yang berlaku Kelas kamit Dato' Vida hampir terjatuh di Giga Veganza Siapa yang tak kenal dengan Ratu Gimik Melayar Dan juga judawan kosmetik ini Dato' Sri Vida Terkenal dengan trademarknya Ku putih ku putih Barulah putih Gelagat Dato' Vida memang selalu saja menghiburkan Satu masa ketika bersama dengan khus Giga Veganza di atas pentas Dato' Vida cuba menyanyi Dan agaknya mungkin terlalu excited Hampir terjatuh Oh Terjatuh itu Walau bagaimanapun Insiden itu menghiburkan penonton-penonton yang hadir Adira feeling menyanyi Mic terjatuh Orang tengah feeling-feeling menyanyi Tiba-tiba jatuh pula mic Itulah yang dilakukan kepada pelantun lagu pujaan hati Adira Pada sesi nyanyian ketika itu Adira menyampaikan lagu pujaan hati secara akustik Dalam keadaan Adira sedang menyanyi sambil menutup mata Tanpa disedarinya Mic di depannya terjatuh ke bawah Namun Adira masih menghasilkan nyanyiannya Tanpa menyedari yang mic-nya dah pun terjatuh Oh ini dia jatuh sendiri Tapi bila dia sedar Coba lihat lagi sedikit bro Lalu banyak bersadar dia Kita lihat sekali lagi bro Adira feeling menyanyi Mic terjatuh Orang tengah feeling-feeling menyanyi Tiba-tiba jatuh pula mic Itulah yang dilakukan pada pelantun lagu pujaan hati Kurang kuat itu Pada sesi nyanyian ketika itu Adira menyampaikan lagu pujaan hati secara akustik Dalam keadaan Adira sedang menyanyi Sambil menutup mata Tanpa disedarinya Mic di depannya terjatuh ke bawah Namun Adira masih meneruskan nyanyiannya Tanpa menyedari yang mic-nya dah pun terjatuh Tapi bila dia sedar Terlampar mic Terlampar mic Terlampar mic Tak mainlah mic terbalik-terbalik ni Terlampar terus Tapi nama pun terlampar Bukan sengaja you all Dalam satu pertunjukan fashion Ziana membuat persembahan dengan penuh bertenaga Tapi tiba-tiba tak sengaja terlampar mic you all Selepas saja persembahan Kak Ziana yang ditemua selepas itu mengatakan Tangannya agak licin disebabkan lotion yang dipakainya Eh Nasiblah tak terlampar ke depan orang you all Selepas saja persembahan Kak Ziana yang ditemua selepas itu mengatakan Tangannya agak licin disebabkan lotion yang dipakainya Tuh ya Eh Eh Nasiblah tak terlampar ke depan orang you all Ya betul Asat Mutoh terjatuh Asat Mutoh Pernah menjadi viral kerana terjatuh Dalam satu fashion show Prima Valley Pada ketika itu Asat muncul di atas pentas berpakaian baju Melayu Sambil membuat beberapa aksi lucu Namun kemudian Ups terjatuh Nampak macam sakit je Namun kemudian dibantu oleh beberapa mereka yang lain ketika itu Kesian pula you all Adira jatuh atas pentas Adira Kalau pentas licin you all Terlalu hati-hati Especially kalau yang pakai kain skit panjang With high heels Silap hari bulan terjatuh Itulah akisah yang berlaku kepada Adira Baru saja selesai membuat persembahan Dan mau keluar dari pentas Tiba-tiba terjatuh Wey Ah Jatuh betul kan Oke oke Nasib lah usboh keperasan Dan burukah bantuan Difahamkan keadaan pentas Selepas persembahan agak licin ketika itu Begitulah akisahnya Insiden-insiden memalukan Yang terjadi kepada beberapa selebriti kita Ketika persembahan live Kalau lah jadi kat korang ya Macam mana korang nak cover Malu Aku malu Oke Dan Itu dia tadi 10 insiden memalukan yang terjadi kepada Selebriti ketika persembahan live ya Kayak bahar tadi sama Ziana Zin yang lucu kalau menurut aku ya Kok dia bisa Salah ya pegang mic ya Mic itu kan Ada bagian besar Ada bagian kecilnya Kok dia gak kerasa gitu ya Kayak bahar ya Itu lucu banget Kalau menurut aku Kayak bahar tadi Terutah Ziana Zin tadi Dia gak sengaja lempar micnya Karena mungkin licin tangannya Memang kadang-kadang Kalau di atas pentas kan sering keringatan Atau sering apa Jadi bisa aja tuh kelempar ya Kalau memang bertenaga banget ya Untung gak kena kepala orang ya Ya video kali ini kita sekedar refresh Sekedar hiburan ya Jadi terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata Peace love and respect from Indonesia Ciao Ciao